Hai penasaran sama olinya guys kira-kiranya bahwa satu kelas enggak ini ternyata olinya memang habis guys ini saya penasaran malam-malam langsung saya buka nunggu musim dingin dulu malum ya jadi untuk teman-teman semua di sana kalau bisa sesekali sering cek oli ya mau seberin sekali 20 kali apa lagi untuk motornya memang untuk motor kerja harian ya tiap bari aja jalanlah bukan motor krim atau motor rohkus sampai satu kelas guys ini sisanya jadi ya wajar kalau motor jadi kecil semoga murah-murah berkatu melanjutkan video yang kemarin ya jadi kemarin ceritanya ceritanya lagi di reading santai ya lagi ya nggak kenceng sih cuma lagi posisi buka gas lagi di RPM tinggi ya tahu-tahu emang ada suara kasar kayak kayak mesin matilah mesin mati dibarengi dengan suara kayak sekit gitu reflect aja kita langsung tarik kopling posisi mesin mati sih kita langsung tarik kopling pelan-pelan kita turun gigi nyampein nitral akhirnya kita berhenti di pinggir jalan keling saya pasti wah ini pasti nge-jim ini harusnya sih di diamin bentar ya kira-kira nunggu dingin dulu atau gimana cuman waktu itu memang karena panik atau gimana setelah motor berhenti kita berhenti sebentar kita ngecek ya ngecek motor lah keadaan apa cuman bensin habis atau gimana setelah tanya kita setelah nyala lagi guys cuman suaranya jadi kasar tuh wah saya langsung mikirnya wah ini yang nge-jim cuman nge-jim nya kan ada yang nge-jim lengket ganset ada juga yang nge-jim bisa nyala lagi normal lagi itu feeling saya mungkin ini pasti nge-jim cuman bisa jalan karena masih ketolong ada sedikit sisa dan ternyata memang setelah kita buka temen-temen bisa jendera kondisinya sekernya kayak gini tuh bloknya juga baret kelihatan ya ini sekernya baret juga mungkin eh dari suara pas nge-jimnya dia sedikit tuh agak dalam sini kayaknya juga jadi ini big factor telat oleh guys ya nih oh shaker saya sudah pakai OS 50 ya jadi mau nggak mau kita naikkan ke 100 ya sambil di apa koler juga antara tingkat kekurisannya seberapa ini yang sudah di kolter ya udah halus lagi silindernya untuk silindernya jadi kayak baru guys halus ya lebih gampangnya koler di amplas ya pistonnya sekernya over saya 100 kebetulan memang saya untuk motor Scorpio saya ini saya percayakan kepada bengkel RMS ya yang bermarkas di Tangerang RMS Tangerang itu ini saya datang agak sedikit bagian kayak biasanya jadi ini kurang lebih jam 9 saya udah nyampe bengkel kebetulan ya bengkel sudah bukan cuman untuk mekaniknya masih kebetulan lagi segini belum datang paling ya tengah sepuluhan lah baru sampai ini langsung micel kita bongkar dulu kebetulan udah mulai dingin mesinnya jadi tinggal dibongkar ntar tinggal di cari untuk spare partnya apa yang dibutuhkan untuk partnya sendiri yang diganti nih yang udah pasti itu ya pistonnya sekernya sendiri itu terus paking-paking sama pelurga jelas ya paking sama pan selip-lip udah pastikan gitu juga kalau kalau udah kayak gini emang agak keras ya maksudnya dalam artinya kerasa untuk segi dari biaya perawatan dan dan lain-lain ya apalagi ini motor memang ya untuk pembelajaran dari saya pribadi dan juga mungkin teman-teman di luar sana juga kalau itu memang untuk motornya memang dipakai buat harian wajibnya ya harus wajib itu ya paling enggak sepuluh sekali dua bulan sekali lah apalagi memang untuk motornya sendiri pakai di Jakarta khususnya memang tahu sendiri Jakarta macet lah berjabari macet jadi udah macet terus apa namanya ya pendinginnya itu pendingin alami ini jadi nggak pakai motor-motor sekaling namanya pakai colicolor atau apa gitu jadi untuk perawatan motor ini ini memang dia wajib sih selamat menikmati 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 selamat menikmati